Assalamualaikum Mas Duh, hari ini kita mau bikin jiran udang dia ada temen ya, sudah lama sih dia pesen jiran udang saya dan saya nggak ada pengalaman untuk bikin jiran udang, cuman ya saya cari-cari lah informasi-informasi dan tanya-tanya ke pemajang-pemajang udang yang lain ya jadi kurang lebih kayak gini, ini posisi sudah saya rakit, sudah saya masukin video rakitannya kalau untuk bahan dasar, ini kita pakai bekas-bekas jiran patah ya tapi ini saya dapat karbon, cakep banget sih motifnya disini ada motif karbon, sayangnya dia minta ini full wrapping gitu, jadi didekor full, bagian sini juga ada, ini spinning ya kita bikin spinning, ini kita pakai real estate yang murah-murah aja karena kan sebenarnya sih untuk real estate kalau untuk udang kita cukup pakai yang murah udah cukup aman, cukup awet gitu, kalau untuk ring, saya pakai juga yang biasa ya, nggak pakai merek ya cuman kalau misalnya mau pakai merek, boleh juga, karena kalau udang galah ini nggak semuanya full fresh water ya jadi kalau udang galah ini ada juga yang dimuara gitu, jadi mungkin kalau temen-temen yang pengen jurannya awet ya setelah akan pakai ring bermerek gitu, jadi akan lebih awet gitu untuk gagangnya kita buat Japan style ya bro, jadi kita tiru model-model yang kekinian bro iya saya lupa bilang, ini untuk bagian depannya ya, material yang kita gunakan itu solid karbon ya mas Goyan tapi kita custom lagi untuk bendingnya, untuk apa ya, supaya kita dapat action yang sesuai gitu sama yang punya ini kita pakai warna ungu, karena memang itu benang favorit dari temen-temen ya, jadi hampir semuanya jurannya ungu jadi dari jurannya casting single hand nya, jurannya casting besarnya ya, jurannya casting 30 lb punya dia juga banyak ungu, benar ya, jadi dia minta full ungu nih, unguan jurannya warna ungu oke bro, kita precepat videonya, biar nggak terlalu lama bro jadi untuk dekoratif buaknya ya bro, ini kita ambil temanya sama dengan jurannya sebelumnya gitu bro mungkin temen-temen kalau mau lihat, ada di video saya sebelumnya di galeri GT Zero ya disitu ada jurannya warna ungu, jadi itu yang mau kita tiru gitu bro, supaya jurannya serasi gitu kan dia punya tiga jenis jurannya jadi yang pertama tuh yang saya sebutkan di awal tuh untuk tackle dia, terus dia punya juga untuk casting light tackle, ya nggak light tackle sih, 12 lb, terus kita tambahin lagi jenis joran yang beda, jadi joran udang ini bro jadi disini saya usahain untuk bikin joran yang mirip banget ya bro temanya, jadi gimana saya usaha untuk semirip mungkin dengan joran-joran yang sudah jadi sebelumnya nah disini untuk info aja ya bro, jadi saya tuh bikin joran udang ini untuk yang warna ungu, pesanan satu orang ini saya langsung bikin dua ya mungkin bisa sekilas gitu, mas bro semua tuh ada ngeliat itu kok ada juga yang satu jadi memang mancing udang tuh kalau saya dengar cerita-cerita dari temen-temen ya itu mereka kadang tuh pasang itu kalau satu perahu berdua satu orang bisa 4-5 bro untuk satu orang ya itu kalau seperahu bisa 10 set itu pasang semua bro untuk ringnya ya bro, jadi disini saya tuh pasang tipe KL ya yang non merek saya nggak nggak nyari untuk dari segi keawetan karena requestnya dia juga nggak untuk kesitu jadi yang penting joran udang aja di udang gitu dan dia hanya spek warna sama bending lengkungan nah disini saya pilihkan ring yang murah meriah gitu bro kita bisa ya coba aja lah cari ring untuk UL gitu di toko online banyak banget bro jadi tujuannya saya pakai itu karena tangle free ya jadi untuk kusut di ring itu agak minim yang kedua untuk ngelempar tuh lebih mudah gitu bro jadi itu tujuan saya milih ring tipe ini ya memang lebih mahal sih jadi kalau kita bandingkan dengan ring-ring biasa yang lain gitu kalau ini ya memang di bawah di bawah 100 ribu ya kisaran itulah nah kalau untuk blank kita bisa cari di kisaran harga 100 ribu real estate juga di bawah 100 ribu bro mungkin teman-teman disini ada yang kaget ya uh habisnya ternyata segitu ya custom memang gitu bro dari segi lengkungan material gitu kan ya mahalnya karena material itu disini kita beli ecer yang kedua pembentukannya ya kalau masalah harga itu kita bisa cek lah di toko online ya jadi kita bisa kalkulasi mungkin kalau di sana mungkin mas bro semua bisa lihat ring di bawah 50 ribu ya kalau misalnya di toko itu hanya ada ring tidak ada perlengkapan lain ya ongkirnya kisaran 40-50 ribu ya jatuhnya ditetap di bawah 100 kan nah mahalnya itu sebenarnya karena kita belinya ecer dan ini custom ini dibuat untuk satu orang gitu bro nah itu aja sih sebenernya yang bikin jodan ini lebih mahal daripada yang bisa kita beli langsung gitu bro oke bro ini kita sudah masuk tahap akhir ya jadi ini sudah masuk tahap kuatting ini kita kuatting ini saya langsung kuatting 2 joran yaitu bagian atas ada ya cuman gak begitu saya dihatin sih nah sudah masuk tahap kuatting gini ya udah selesai bro jadi ya sekian dululah video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat mungkin bisa ngasih referensi teman-teman juran udang mau bikin atau beli ya itu terserah teman-teman semua sih karena ini soal selera oke mas bro gitu sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih banyak dan assalamualaikum